Hai Anyong, Jajaman Cinggu. Kita jalan jajan makan lagi yuk. Aku masih ada di kota Purbalinga, Jawa Tengah. Ini salah satu, mungkin bisa dibilang hidden gem ya. Perjalanannya agak jauh sih, agak jauh dari kota Purbalingganya gitu. Maksudnya ngelewatin daerah Klampok dan lain sebagainya. Nah ini ada namanya, kalau nggak salah, daerahnya namanya Bonjok. Jadi tadi tuh namanya Lingkar Bonjok, situ jalannya. Nah ini ada namanya Soto Bonjok. Ada Soto Ayam, ada Soto Sapinya juga. Nah, aku pengen cobain dua-duanya. Aku pengen tahu rasanya kayak apa, harganya berapa, bentuknya kayak gimana. Ikutin aja ke dalam. Buka aja, ikutin ke dalam yuk. Aku pesen yang daging sapi. Jadi disini cuma ada dua, Soto Ayam sama Soto Sapi. Nah kalau yang ayam, ada termasuk jeruannya juga. Jadi jeruannya mungkin kayak api, amplah, usus, kayak gitu-gitu ya. Ada kepala. Mungkin ada cekar juga, tapi aku mau nanya. Nah ini aku pesen yang sapi, terus yang satu lagi pesen yang campur. Jadi ada ayam, ada sapinya. Nah sebenarnya sih secara isian sama. Cuma beda dagingnya, dia kecampur aja. Ada daging ayam, ada daging sapinya gitu. Jadi dua-duanya ada di dalam sini. Sambalnya rawit banget. Bawah rawit yang kayaknya cuma digarmin doang. Terus langsung diulukin asar gitu. Terus sama ini kasnya, sotonya Buka Purbalingga itu. Biasanya adalah pakai sambal kacang. Kita bedahin dulu. Sini-sini. Sini-sini, nanti kejauhan. Nah. Ini daging sapinya. Ada ditaburin daun bawang. Berambang goreng. Kacang. Ada kacangnya kalau di sini. Dan kita makan coklatnya, nggak ada kacangnya. Terus ada tauge. Tauge-nya selalu tauge kecil. Tauge yang apa istilahnya? Tauge yang aku biasanya pakai buat rawan gitu. Jadi bukan tauge panjang-panjang. Terus ada ketupat. Sini selalu pakenya ketupat, bukan nasi. Terus ada ketupat merah. Nah. Terus. Udah sih. Kayaknya itu aja isinya sama kuah. Terus tadi aku lihat sih diingin kecap. Makanya dia agak-agak coklat gitu. Tapi kuahnya benih. Masih. Kita cobain ya. Bisa nanti kita coba dari kuahnya dulu. Kayak gurih. Gurih. Agak asin. Rasa apa ya? Kayak adep. Rasa yang pernah hilang. Ngerasain ini loh. Apa ya? Pokoknya tapi gulis sapi banget nih. Dia pakai airnya rebusan dagingnya. Aroma bawang gorengnya. Minat banget nih. Di mulut. Bismillah. Terus disini biasanya kalau makan coklat tuh kelengkapnya pakai ini. Namanya lanting. Lanting tuh biasanya ada ukurannya bencet-bencet sil. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Lantingnya agak gedean yang biasanya. Kalau buat kendilang doang. Kerupuk kuningnya di hancurin. Jadi kerupuk kuning yang kayak buat asinan itu loh. Kita curup-curup-curup. Biar dia agak basa sedikit. Sambil aku mau ngasih sambal. Wah. Udah. Oke. Yuk. Kita makan. Ini sih lah. Ini kayak. Emang liat gak sih? Aku pernah bikin shot. Makan kelupuk. Kelupuk kuning. Gurih. Kacang. Terus manis. Buat aku sih gak terlalu pedes. Dia ada cabai ya Ben. Jadi kacang. Bawang. Ketik. Cabai. Garam. Ada gulanya sih yang pasti. Berh. Gak pedes. Nah ini biasanya. Efeknya dari si kacangnya tuh. Membuat si kuah sotonya tuh jadi kentol gitu loh. Kan. Jadi lebih. Lebih. Lebih kentol. Makanya. Buat yang pengen pedes sambalnya. Dia nambahin aja nih. Kalau ini yang standarnya dia. Buat yang pengen tambah pedes. Ini ada rawitnya. Kita tambahin aja. Sumpit. Dikit aja. Biar banyak-banyak. Ini ada. Daging. Kupat. Auge. Sambalnya. Eh. Sambalnya. Mana ya? Mashta. 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 Tapi begitu dimulet ya. Si samblinnya. Dimulet. Dimulet ya. Gak terlalu pedes tadi. Tapi begitu kekelen. Ini gak panas di tenggolakannya. Untung gak main nambahin lagi. Tapi gak terlalu manis. Beda sama yang kemarin aku makan di. Di buah kerto itu. Makan itu cenderung lebih ke. Dominan manisnya. Ini gurih. Ada manis-manisnya. Tapi gak dominan. Mashta. Dan dagingnya. Tuk banget. Skip dulu. Aku mau nyobain yang ini ya. Ini yang soto campur. Secara isian sih. Pasti sama dia. Cuma bedanya dagingnya. Ini ada daging ayam. Daging sapi. Ada kerupuknya. Tauge. Ketupat. Pasti ada daun. Apa namanya? Daun bawang. Berambang goreng. Kepuk. Setelah dikasih kecap. Kita cobain yuk. Sekarang. Apakah kuahnya sama. Sama yang sapi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Aku ingat. Kayak kuah bakso. Jadi dia bening dan gurihnya kayak kuah bakso. Kayak. Kuah yang gak terlalu banyak bumbu. Beda sama kuah soto. Itu kan. Cobain ayamnya. Pasti dari teksturnya. Kayaknya bukan ayam negeri sih. Dia weather ayam kambung atau pejantan. Soalnya seratnya kenceng. Loh 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 loh. Gak bahaya tah. Sama pejantan tuh biasanya lebih atletis. Badannya. Jadi dia kayak lebih ber. Keker aja gitu. Dagingnya juga lebih. Lebih seratnya. Lebih kenceng gitu. Kayak lain sih sama. Jadi aku. Udah lah. Ngebain itunya aja. Dan. Aku. Biar yang terlalu yang ayam sama daging. Aku prefer yang daging. Karena dagingnya lebih empuk ya. Pada ayam ya. Kalau buat aku ya. Aku lebih suka yang daging. Karena dagingnya umpuk banget. Enak. Murih. Lebih. Mantap. Oke. Aku mau lanjutin makan dulu. Biar orang sama keluarga. Ikutin jajaman terus. Ikutin kemana kita jalan. Jajan makan. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa di share. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe.